KAKAK FENG, BERIKAN PERINTAH Kekuatan yang mengerikan meletus ketika jejak tinju energi emas yang panjangnya ratusan ribu kaki menghantam kehampaan, dengan paksa menciptakan lubang besar seolah-olah langit telah hancur. Dia bisa menghancurkan ruang dunia abadi hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Ni Wu Qing dan yang lainnya sudah tamat. Suan Ji terkejut. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan ruang dunia abadi dengan pukulan. Kekuatan yang sangat mendominasi, tak terduga dan tak terukur. Siapakah pemilik kekuatan Feng Wu Chen, yang Tianhan terkejut dan penasaran. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan ruang dunia abadi berguncang hebat dan ki spiritual yang kuat menyebar. Mereka ada di sini, di dalam ruang dunia abadi, Ni Wu Qing mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajah tuannya tampak sangat serius. Wajah Xiaosuan dan puluhan kultifator yang kalah juga menjadi sangat serius, dan bahkan sedikit khawatir. Puluhan ribu ahli di ranah dunia abadi telah berkumpul, barisan mereka sangat besar dan mengerikan, tetapi pada saat ini, wajah semua orang sedikit pucat. Sebuah lubang besar telah dibuat di ruang dunia abadi yang kuat. Siapapun yang melihatnya akan terkejut. Para kultifator yang agung dan perkasa telah mengalahkan mereka, Feng Wu Chen telah memimpin para ahli dari dunia suci untuk mengunjungi ruang dunia abadi. Teriakan keras Feng Wu Chen menyebar dari dunia suci ke ruang dunia abadi. Banyak sekali pembudidaya di dunia suci mendengarnya dengan jelas, dan itu menggerakkan hati mereka dan membuat darah mereka mendidih. Dasar bocah sombong dan bau. Jika kau berani datang, aku akan memastikan kau tidak akan kembali. Ni Wu Qing menggertakkan giginya dan berkata dengan marah dengan wajah galak. Benar-benar sombong sekali, kata Bai Mu Ming Muram, mata tuannya berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Hari ini, kita harus bekerja sama untuk melenyapkan Feng Wu Chen. Xiao Xuan berteriak dengan marah, dan wajah tuannya berkedut hebat. Dalam waktu sebulan, ruang dunia abadi secara alami telah membuat persiapan yang cukup. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu percaya diri. Ayo, Feng Wu Chen berteriak dan memimpin untuk terbang ke langit. Berbagai kekuatan besar bergerak maju satu demi satu. Hampir 8000 ahli meraung berulang kali saat mereka menyerbu ke langit. Pemandangan itu luar biasa megahnya, dan aura mereka melonjak tak tertandingi. Sungguh menakjubkan. Di kuil raksasa, banyak ahli yang belum mencapai alam abadi sejati berteriak dan bersorak keras. Suara mereka mengguncang langit dan sangat agung. Perang akan segera dimulai, kata Tian Xianzi dengan sungguh-sungguh di langit di atas menara ropil. Dia melihat ke lubang besar di langit. Feng Wu Chen sudah mencapai titik seperti itu. Xia Yuqing mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan. King Yang, kalian harus kembali dengan selamat. Su Qian dan yang lainnya menatap ke langit. Perang telah dimulai, Soul Slayer menatap langit dengan ekspresi serius. Dong Huang Wu Ji menghela nafas dan berkata, Kita naik bersama, tapi sayang sekali kita tidak bisa bertarung. Jika kita punya waktu sebulan lagi, kita juga bisa menembus alam abadi sejati. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Qian Hun berkata tanpa daya. Dia ingin bertarung, tetapi sayangnya, dia belum berhasil menembus alam abadi sejati. Tidak mudah bagi kita untuk mencapai alam ini hanya dalam beberapa tahun. Tidak mungkin bagi orang lain untuk mencapai alam ini tanpa ratusan atau bahkan puluhan ribu tahun. Dong Huang Wu Ji tersenyum tipis. Tuan Tertinggi, Nyonya Tertinggi, Anda harus kembali dengan selamat. Di pavilion Pil Suci, Sui Yuner menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan berdoa. Tuan Tertinggi baik hati, dia pasti akan kembali dengan selamat. Ibu Sui Yuner menghiburnya. Ada banyak pecundang di alam abadi. Aku ingin tahu apakah Tuan Tertinggi dan leluhur dapat kembali dengan selamat. Suan Mu berkata dengan cemas. Patriark Bayangan Suci berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan dalam tubuh Lord Supreme sangat mengerikan. Dia sama sekali tidak kalah dari yang kalah. Tanpa tingkat kepastian tertentu, Lord Supreme tidak akan mengambil inisiatif untuk menyatakan perang. Aku harap begitu. Xiao Yaomi mengangguk sedikit. Di atas Istana Mistik Roh Kehidupan, Pendeta Surah menatap kehampaan dan berkata, saya harap Tuan Tertinggi dan yang lainnya dapat memenangkan ruang alam abadi. Pertempuran ini pasti akan berlangsung sengit, ucap seorang tetua dengan nada serius. Kita harus mengalahkan para ahli luar angkasa alam abadi. Kita harus kembali dengan selamat. Tuan Tertinggi akan menang. Banyak pakar wilayah barat berdoa dalam hati. Di ruang alam abadi, Feng Wuchen memimpin para ahli dunia suci ke dalamnya. Sebulan telah berlalu, dan aku, Feng Wuchen, sudah ada di sini. Aku yakin kamu sudah membuat persiapan yang cukup. Tata pandingin Feng Wuchen menyapu para pecundang dan puluhan ribu ahli di kehampaan saat dia berkata tanpa rasa takut. Apakah ini ruang alam abadi? Kispiritual di sini tidak banyak. Liu Qingyang mencibir sambil mengamati para ahli musuh. Suamiku, jumlah mereka ada puluhan ribu, kata Ling Xiao Xiao dengan sungguh-sungguh. Muhong Lian mengerutkan kening dan berkata, ada lebih dari seratus dewa sejati tertinggi bintang lima ke atas. Ada ribuan dewa sejati tertinggi saja. Aku tidak percaya. Long Xihun berkata dengan sungguh-sungguh, ada puluhan ribu ahli. Memang ada banyak ahli di ruang alam abadi. Mereka jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Pertempuran yang sengit. Huo Ling Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Menghadapi barisan mengerikan dari puluhan ribu ahli di ruang alam abadi, para ahli dunia suci semuanya terkejut. Dewa sejati tertinggi, apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana ini mungkin? Salah satu pecundang terkejut. Hanya dalam sebulan, ada ratusan dewa sejati tertinggi. Kecepatan kultivasi mereka mengerikan. Ni Yun San terkejut. Ini di luar pemahamannya. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak dapat menembus ke alam abadi sejati tertinggi dalam waktu satu bulan. Bahkan jika mereka memiliki cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, mustahil bagi mereka untuk menembus alam abadi sejati tertinggi. Salah satu pecundang berkata dengan kaget. Melihat begitu banyak dewa sejati tertinggi tiba-tiba muncul di dunia suci, para pecundang dan puluhan ribu ahli semuanya terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Apakah Suan Ji, Sangguan Bai Chen dan yang lainnya berdiri di sisi Feng Wu Chen? Penatua Zai Xing berkata dengan muram. Kultivasi Suan Ji dan yang lainnya telah meningkat pesat. Ni Wu Qing mengerutkan kening. Wajahnya sangat muram. Feng Wu Chen, kamu benar-benar punya nyali untuk datang. Tatapan dingin Ni Wu Qing menyapu Feng Wu Chen dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak percaya kau bisa menyaret aulah suci bulan mendalam dan yang lainnya. Suan Ji tersenyum acuh tak acuh. Apa? Apakah kamu takut? Suan Ji. Xiao Suan menatap Suan Ji dan yang lainnya. Suan Ji, Yang Tianhan, apakah kalian lelah hidup? Beraninya kau bersekutu dengan Feng Wu Chen untuk berurusan dengan kami. Kau sedang mencari kematian. Bai Mu Ming menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Aura pembunuh yang mengerikan meletus. Mencari kematian. Feng Wu Chen mencibir dengan nada meremehkan. Itu hanya puluhan ribu orang. Itu bukan apa-apa. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ni Wu Qing tiba-tiba berteriak dengan marah. Feng Wu Chen, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa bodohnya menyerang ruang alam abadi. 2842 Membunuh Puluhan ribu ahli di dunia abadi meraung, mengguncang langit dan bumi. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, niat membunuh membumbung tinggi ke langit. Puluhan ribu ahli berdatangan, aura mereka mengguncang surga dan menyebar ke dunia suci, membuat banyak sekali pembudidaya ketakutan. Niat membunuh dan kekuatan mengerikan seperti itu hanyalah representasi dari keputus asaan. Jiwa naga, penjaga bayangan ilahi. Bunuh para ahli abadi sejati musuh. Sebarkan mereka. Hindari dewa sejati yang tertinggi, bunuh sebanyak yang kalian bisa. Aku akan meningkatkan kecepatan kalian terlebih dahulu. Feng Wu Chen memerintahkan, tangannya telah membentuk segel yang dalam. Kami mematuhi perintah dewa tertinggi. Teriak para penjaga jiwa naga dan bayangan ilahi. Formasi angin tanpa bayangan. Membuka. Feng Wu Chen berteriak, sebuah formasi putih besar muncul di bawah kaki setiap penjaga jiwa naga dan bayangan ilahi. Ini adalah formasi menakutkan yang dapat meningkatkan kecepatan. Feng berat benar-benar memiliki formasi sekuat itu. Long Sitian membelalakan matanya lebar-lebar. Semua orang terkejut. Bunuh. Feng Wu Chen berteriak dingin. Para penjaga jiwa naga dan penjaga bayangan ilahi semuanya bergerak maju, langsung berhamburan ke segala arah. Kecepatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Semua orang terkejut lagi. Kepala istanamu, aku akan meningkatkan kekuatan seranganmu. Misimu juga untuk menghadapi para ahli abadi sejati milik musuh. Feng Wu Chen segera berkata, tangannya sekali lagi membentuk segel yang dalam. Formasi Dewa Pertempuran Surga Misterius. Buka. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Di bawah kaki para ahli dari enam faksi kuno, formasi api yang besar dan mendalam langsung muncul. Pada saat itu, para ahli dari enam faksi kuno merasakan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Semua orang sangat bersemangat, semangat bertarung mereka meluap. Suamiku benar-benar memiliki formasi yang begitu kuat. Ling Xiao Xiao tercengang. Semua orang terkejut lagi, semuanya tercengang, merasa bahwa Feng Wu Chen maha kuasa. Bahkan para tokoh terkemuka di alam abadi tercengang oleh perkembangan ini. Bagaimana ini mungkin? Aku belum pernah mendengar formasi sekuat itu. Xiao Xuan sangat terkejut. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang formasi yang dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan seseorang. Bai Mu Ming tercengang, dan bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Mu Tianqi sangat bersemangat. Dia tiba-tiba berteriak, bunuh. Para ahli dari enam kekuatan kuno merasa penuh energi dan melesat maju tanpa ragu-ragu. Mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka dan mengeluarkan senjata ilahi dan senjata suci mereka yang kuat tanpa menahan diri. Setelah kekuatan serangan meningkat beberapa kali lipat, formasi itu menghilang. Semuanya, gunakan kekuatan penuh kalian. Keluarkan senjata suci. Perintah Feng Wu Chen. Kedua tangannya membentuk segel misterius lagi. Keluarkan kekuatan penuhmu. Teriak Long Hun Ling sambil melepaskan kekuatan penuhnya. Kemudian, dia meraung, sembilan matahari api semesta. Rune Dewa Naga. Berdengung. Kemampuan bertarung Long Su Ling meroket. Segera setelah itu, dia mengeluarkan artefak sucinya dan naik ke puncak alam abadi sejati bintang tiga dalam sekejap mata. Sembilan alam api yang Long Si Yun, orang-orang Dewa Naga, dan para ahli atribut api semuanya meraung, dan gelombang kekuatan yang mengerikan membumbung tinggi dengan gila-gilaan. Jiwa Kemuliaan Es. Yang Zilan, Ling Xiao Xiao, dan para ahli atribut es lainnya semuanya meraung, dan kekuatan tempur mereka yang mengerikan melonjak dengan cepat. Pengorbanan roh air surga. Ni Wufeng dan para ahli atribut air semuanya meraung, dan aura mereka yang melonjak serta kekuatan yang mengerikan meletus seperti gunung berapi. Seni jatuhnya angin, Ye Tianwei dan para ahli atribut angin lainnya semuanya berteriak. Para ahli dari kuil raksasa dan kuil Dewa Naga semuanya melambung dalam kekuatan pertempuran, dan aura mereka yang tak tertandingi terpancar tanpa hambatan. Grand Primogenitor, aku akan meningkatkan kekuatan tempurmu untuk sementara. Kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan kekuatan senjata suci Anda semuanya dapat ditingkatkan. Feng Wuchen meraung, tangannya membentuk segel misterius, lalu formasi emas besar pun terbentuk. Longhun Ling dan yang lainnya benar-benar tercengang dan ketakutan. Formasi mengerikan macam apa ini? Suan Ji dan Yang Tianhan juga tercengang. Sebagai orang yang kalah dari dunia abadi kuno, ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa mereka tidak melihat dunia di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen meraung, formasi langit ilahi kuno. Membuka. Saat aumannya terdengar, sebuah formasi emas besar muncul di bawah kaki para ahli dari kuil Dewanaga, kuil raksasa, dan dunia abadi kuno. Pada saat itu, semua orang dalam formasi jelas merasakan bahwa kekuatan mereka telah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan orang sekuat Suan Ji dan yang lainnya diperkuat beberapa kali lipat. Formasi mengerikan itu membuat semua orang tercengang. Ini terlalu mengerikan. Kekuatan, kecepatan, dan pertahanan semuanya meningkat beberapa kali lipat, dan kekuatan senjata suci kita juga meningkat. Seru Miao King Ching, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tuan Tertinggi, kapan Anda mempelajari formasi yang begitu mengerikan? Mata Kuihying membelalak lebar. Long Hun Ling berkata dengan kaget, kekuatanku telah mencapai tingkat Dewa Tertinggi Bintang 5. Kekuatan tempur patua telah mencapai tingkat Dewa Tertinggi Bintang 6. Wajah King Long penuh dengan ketidakpercayaan. Formasi macam apa ini? Kekuatan tempur Suan Ji dan yang lainnya juga meningkat beberapa kali lipat. Seru ni Wu King, wajah tuanya menegang. Kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan kekuatan senjata suci kita semuanya meningkat. Bai Mu Ming sangat terkejut. Mustahil, bagaimana bisa ada formasi seperti itu? Su Kianying ketakutan setengah mati, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengejutkan, benar-benar mengejutkan. Formasi mengerikan semacam itu belum pernah ada sebelumnya. Puluhan pembudidaya yang kalah dan puluhan ribu ahli benar-benar tercengang. Kakak Feng, ini tidak mungkin nyata, kan? Setelah lama terkejut, Liu Qingyang bertanya dengan Linglung. Tentu saja itu nyata. Feng Wu Chen tersenyum tipis, lalu mengarahkan jari pedangnya ke dahiling Xiao Xiao, dan berkata sambil tersenyum, Istriku, ini adalah energi atribut S yang kuat. Saat kamu dalam bahaya, gunakanlah. Leluhur jiwa S. Terima kasih, suamiku. Ling Xiao Xiao mengangguk, dia bisa merasakan energi atribut S yang mengerikan, tetapi dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Semuanya, serang, gunakan rune untuk meningkatkan kekuatan tempur kalian sementara, dan bunuh musuh sepuasnya. Feng Wu Chen berteriak dengan penuh semangat. Menyerang, serang dengan seluruh kekuatanmu. Long Sahun tiba-tiba meraung, dan dengan raungan naga yang agung, dia melesat dengan gila-gilaan. Bunuh, Long Xiao Feng meraung, dan semua ahli menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Pertempuran pun meletus. Para ahli dunia suci membubarkan pasukan musuh, dan pertempuran hidup dan mati yang sengit telah dimulai. Dragon Soul dan Divine Shadow Guard menggunakan kecepatan mereka yang mengerikan untuk membunuh True Immortal yang lemah. Bahkan jika mereka berada di level yang sama atau satu bintang lebih tinggi, mereka dapat membunuh mereka secara instan. Kepala Istana Xuan Ji, Kepala Istana Yang, berusahalah sekuat tenaga untuk menghadapi dewa sejati tertinggi yang kuat. Serahkan yang kalah padaku, kata Feng Wu Chen samar-samar. Jangan khawatir, Xuan Ji mengangguk sambil tersenyum. Xuan Ji, Yang Tianhan, Sangguan Bai Chen, dan yang lainnya berspesialisasi dalam berurusan dengan para ahli di bawah dewa sejati tertinggi bintang tujuh. Semua orang keluar untuk bertarung, kecuali dua orang yang bersiaga. Liu Wuhan, ular piton terbang, serang secara diam-diam dan biarkan mereka melihat racunmu, Feng Wu Chen mencibir. 2843 Di antara para ahli dunia abadi, yang paling mengancam adalah beberapa ribu dewa sejati. Sebagian besar kekuatan dewa sejati benar-benar menekan para ahli dunia suci. Hanya beberapa ratus dewa sejati yang setara dengan para ahli dunia suci. Dewa sejati dari tiga kekuatan besar Istana Suci Bulan mendalam hanya cukup untuk menekan mereka. Feng Wu Chen mengajak Xuan Ji dan yang lainnya untuk berhadapan dengan dewa sejati yang kuat ini. Saat Xuan Ji dan yang Tianhan bergerak, Su Qianying dan para dewa sejati lainnya sangat takut hingga mereka tidak berani bergerak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar dan tidak dapat diatasi. Para dewa sejati dari dunia abadi, jiwa naga, penjaga bayangan ilahi, dan para ahli dari enam kekuatan kuno agung dapat sepenuhnya menghadapi mereka. Desir. Sosok Feng Wu Chen melintas dan mendekati Ni Wu Qing dan 33 ahli lainnya yang kalah. Tidak, seharusnya 32. Hati Ye Chen masih tersegel di dalam gunung suci yang membara milik leluhur miriat flames. Aku sudah membuatmu menunggu. Feng Wu Chen mencibir, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Feng Wu Chen, aku tidak menyangka kau memiliki prestasi setinggi itu di bidang aray. Kau benar-benar mengejutkanku. Namun, dengan kekuatan mereka yang sedikit, mereka hanya mencari kematian. Kata Ni Wu Qing dingin, tatapannya yang tajam seperti harimau yang menatap kelinci. Mencari kematian, bangsa ku tidak akan mati. Feng Wu Chen mencibir. Mendengar ini, Ni Wu Qing dan yang lainnya langsung teringat pada reinkarnasi penentang surga yang tidak normal. Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina, cukup omong kosongnya. Lakukan saja, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Huff, jangan terbawa suasana, kami 32 ahli yang kalah sudah cukup untuk membunuhmu. Xiao Xuan meraung. 32. Feng Wu Chen mencibir mengejek, kenapa aku tidak bisa melihat 32 ahli yang kalah? Begitu kata-katanya terucap, leluhur kekuatan jiwa langsung teraktifasi. Alkemis alam abadi sejati, wajah kedelapan alkemis kuat itu berubah. Hanya dalam sebulan, alam alkemis Feng Wu Chen benar-benar telah menerobos ke alam abadi sejati. Ledakan, dentuman, dentuman. Huff, huff. Leluhur kekuatan jiwa yang sombong itu meledak, menyebabkan Ni Yun San dan delapan alkemis lainnya menyemburkan darah pada saat yang sama. Wajah mereka sepucat kertas. Delapan kontestan yang kalah langsung terluka parah oleh leluhur kekuatan jiwa dan jatuh langsung dari langit. Kekuatan jiwa yang tak tertahankan membuat Ni Yun San dan yang lainnya merasakan keputus asaan dan ketakutan yang mendalam. Sama sekali tidak ada cara untuk menolak. Tetua agung. Tetua kedua. Ni Wu Qing dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Tidak seorang pun menyangka Feng Wu Chen akan menargetkan para alkemis terlebih dahulu. Apakah kamu melihat itu? Tidak ada 32 pecundang. Feng Wu Chen mencibir. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada pecundang. Delapan orang di antaranya terluka parah, dan hanya 24 orang yang berhasil dikalahkan. Feng Wu Chen, bunuh mereka semua dalam satu gerakan. Jangan buang waktumu pada semut-semut ini. Suara yang sangat arogan terdengar dari cincin ilahi, dengan perasaan jijik terhadap orang-orang biasa. Setelah Feng Wu Chen berhasil menembus alam abadi sejati tertinggi bintang tiga, pagoda reinkarnasi telah membuka segel Kaisar Agung kuno lainnya. Kaisar Agung Suan Zen telah menghilang. Kaisar Agung Moluo, jika aku membunuh mereka semua dalam satu gerakan, bagaimana aku bisa meredakan amarah di hatiku? Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Feng Wu Chen, ni wuking meraung dengan ganas. Kekuatan dewa sejati tertinggi bintang sembilan puncak meletus. Dia mengeluarkan senjata abadi kuno yang kuat dan kekuatannya melonjak dengan gila-gilaan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap, energi mengerikan menyelimuti seluruh dunia abadi, menyebar ke seluruh dunia suci dan menyelimuti aura mengerikan setiap orang. Aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari senjata suci kelas atas. Sepertinya itu adalah harta karun dari dunia abadi kuno. Feng Wu Chen menebak. Feng Wu Chen, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Ni wuking meraung. Dia memimpin dan melesat maju. Serangannya sangat keras dan ganas, menyebabkan orang lain merasakan tekanan yang sangat besar. Serangan ganas ni wuking tiba dalam sekejap. Terlalu lambat, bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk seringai berbahaya. Ledakan. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan. Sosok ni wuking melesat dengan kecepatan yang lebih cepat. Bagaimana mungkin, aku tidak melihatnya, ni wuking sangat ketakutan. Serangan tak kasat mata itu begitu cepat sehingga bahkan ni wuking tidak dapat melihatnya. Ni wuking mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak melihat serangan feng wuking. Dia bahkan tidak melihat gerakan feng wuking sama sekali. Pecundang terkuat di dunia abadi berdarah setelah aku memukulmu enam kali, ejek feng wuking. Apa, enam pukulan? Ni wuking terkejut. Feng wuking telah meninju enam kali pada saat itu. Ni wuking tidak bisa merasakannya dan mengira itu hanya satu pukulan. Tuan wuking, melihat ni wuking terlempar dengan satu pukulan, para pecundang itu terkejut. Bai Mu Ming berteriak, tubuh fisik Feng wuking kuat. Jangan melawannya secara langsung. Gunakan mantra abadimu untuk menguras kekuatannya. Berdengung-berdengung. Siaosuan dan pecundang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Aura mengerikan menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kemudian, mereka mengeluarkan senjata abadi kuno mereka yang kuat dan kekuatan tempur mereka melonjak dengan cepat. Para pecundang menyerang dengan ganas dan dengan suara yang memekakkan telinga. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, 23 pecundang itu muncul di sekitar Feng wuking. Mereka segera membentuk segel tangan dan menggunakan mantra abadi mereka untuk melancarkan serangan dahsyat. Gelombang kekuatan yang mengerikan menghantam Feng wuking. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan dari mantra abadi membombardir Feng wuking dengan gila-gilaan. Ledakan yang memekakkan telinga itu tak ada habisnya. Ruang dunia abadi berguncang hebat. Riak energi yang tak terukur menyapu tanpa ampun dan sejumlah besar gunung suci berubah menjadi abu satu demi satu. Tetua Zai Xing menggertakkan giginya dan meraung, beraninya anak ini meremehkan kita. Dia mengabaikan kekuatan kita. Dia tidak menghindar atau melawan. Kata seorang pecundang dengan muram. Dia sangat marah. Xiao Xuan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kekuatan Lord wuking tidak sebanding dengan Feng wuking. Serangan kita tidak akan bisa melukainya sama sekali. Jangan ceroboh. Suara mendesing. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul di hadapan Tetua Zai Xing tanpa peringatan apapun, seolah-olah Feng Wuchen memang selalu ada di sana. Apa? Tetua Zai Xing begitu takut hingga dia mengompol. Ledakan. Hah. Feng Wuchen meninju dengan ganas. Terdengar ledakan keras dan Penatua Zai Xing memuntahkan setegup darah. Dia berteriak saat dia berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Hanya dengan satu pukulan, dada Tetua Zai Xing roboh dan ia terluka parah di tempat. Seorang dewa sejati tertinggi bintang tujuh bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Penatua Zai Xing, Xiao Suan dan yang lainnya tidak dapat bereaksi terhadap kejadian yang tiba-tiba itu. Ini yang kalah. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Ni Wuking menggunakan teknik gerakannya untuk melintas di atas Feng Wuchen dan berteriak dengan marah. Feng Wuchen, kamu tidak bisa lari. Ni Wuking memanfaatkan kesempatan terbaik. Mantra Abadi. Kutukan Perangkap Abadi. Ni Wuking menyatukan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba berteriak. 13 bola energi hijau muncul di sekitar Feng Wuchen. Bola-bola energi itu saling terhubung dan disegel. Segel kutukan muncul di atas kepala Feng Wuchen untuk menekannya. Ni Wuking mencibir dengan bangga. Feng Wuchen, ini adalah mantra abadi dari dunia abadi kuno. Mantra ini dapat menyegel kekuatanmu. 2844. Teknik abadi kuno milikku tidak sebanding dengan teknik abadi biasa. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, jangan pernah berpikir untuk mematahkan kutukan abadi milikku. Ni Wuking berteriak dengan marah. Dia tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya kutukan abadi itu. Bahkan seorang mistik imortal dari dunia abadi kuno tidak akan mampu melepaskan diri dari tekanan kutukan abadi, apalagi seorang ahli dari dunia suci. Sampah ya sampah, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak khawatir. Huff, saya harap Anda masih bisa tertawa nanti. Ni Wuking berkata dengan marah. Kekuatan mengerikan meletus terus-menerus saat dia mengendalikan kutukan abadi untuk menekan Feng Wuchen. Dia menunggu kekuatan Feng Wuchen disegel sepenuhnya sehingga dia bisa membunuhnya. Feng Wuchen tidak melawan sama sekali dan membiarkan kutukan abadi menekan dan menyegelnya. Segera, di bawah kendali Ni Wuking, kutukan abadi disuntikkan ke tubuh Feng Wuchen. Kesempatan bagus. Kekuatan Feng Wuchen disegel. Lakukan. Xiao Xuan berteriak dengan marah. Dia menyalurkan kekuatannya dan menghantamkan telapak tangannya ke udara. Jejak telapak tangan energi yang mengerikan melesat keluar satu demi satu, mengguncang ruang dunia abadi. Dengan kekuatan Feng Wuchen yang tersegel, ini adalah kesempatan untuk melukai Feng Wuchen dengan parah. Huff, mari kita lihat, bagaimana kamu masih bisa begitu sombong. Seorang pecundang berteriak dengan marah. Ia melesat ke langit dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Akhirnya, ia berteriak, teknik abadi. Pedang abadi guntur mistik. Wuss, 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 wuss. Puluhan ribu pedang petir yang mengerikan mengembun dan melesat keluar seperti hujan pedang. Dengan ledakan sonic yang menusuk telinga, masing-masing pedang petir mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan serangan mereka sangat mengejutkan. Teknik abadi. Binatang pemakan jiwa roh abadi. Seorang pecundang meraung. Dia memadatkan seekor binatang hitam besar dan menyerang Feng Wuchen dengan gila-gilaan. Teknik abadi. Pedang merah yang merusak. Pecundang lainnya berteriak dan membentuk pedang merah darah besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Pedang itu sangat agung. Satu persatu, para kultifator yang kalah terus menampilkan teknik abadi yang tangguh dan gelombang demi gelombang teknik abadi yang merusak menyerang Feng Wuchen. Setiap gelombang kekuatan memancarkan perasaan tak terkalahkan. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Kekuatan penghancur dari serangan telapak tangan, hujan pedang apokaliptik, dan kekuatan mengerikan lainnya membombardir Feng Wuchen. Ledakan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti. Riak energi apokaliptik bergulung dan menyebar dengan liar, menghancurkan ruang dunia abadi satu demi satu. Para ahli yang banyak terlibat dalam pertarungan hidup dan mati semuanya ketakutan hingga akhirnya mundur. Kekuatanmu telah disegel. Mari kita lihat bagaimana kau melawan kekuatan kami. Xiao Xuan mencibir dengan bangga. Kutukan perangkap abadi telah memasuki tubuh Feng Wuchen. Kali ini, bahkan jika bocah ini tidak mati, dia pasti akan terluka parah oleh kita. Seorang pecundang mencibir seolah-olah dia telah mengalahkan Feng Wuchen. Tanpa kekuatan untuk melawan, mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen mampu menahan mantra surgawi mereka. Kutukan perangkap abadi telah memasuki tubuh Feng Wuchen. Apakah dia tidak khawatir sama sekali? Xuan Ji sedikit mengernyit. Melihat ekspresi acu-ta'acu Feng Wuchen, dia merasa bahwa Feng Wuchen agak terlalu sombong. Kutukan abadi dapat menyegel kekuatan Feng Wuchen. Bisakah Feng Wuchen menahan teknik abadi dari 23 kultifator yang kalah? Yang Tianhan juga menunjukkan ekspresi khawatir. Kekuatan yang mengerikan. Kekuatan para kultifator yang kalah terlalu mengerikan. Mu Qing Feng ketakutan dan khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu menahan kekuatan apokaliptik ini. Saudara Feng tidak bisa lepas dari kutukan abadi. Apakah kekuatannya benar-benar tersegel? Mu Tianqi dan yang lainnya juga memasang ekspresi khawatir. Mereka tidak tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Sebaliknya, mereka melihat kekuatan mengerikan dari para kultifator yang kalah. Wajar saja jika mereka merasa khawatir. Jangan khawatir. Tuan muda memiliki tubuh abadi. Dia tidak akan mati dan bisa dibangkitkan. Kata Long Mi Tian, sama sekali tidak khawatir. Para kultifator kuil Dewa Naga dan kuil Raksasa semuanya tahu bahwa Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang mengerikan. Mereka sama sekali tidak khawatir dengan Feng Wuchen. Tubuh abadi, Mu Qing Feng dan yang lainnya terkejut. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa membunuh kakak Feng. Jangan khawatir, kita hanya perlu membunuh musuh. Liu Qing yang berteriak, sama sekali tidak khawatir dengan nyawa Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan. Ketika riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, sosok Feng Wuchen muncul di depan semua orang lagi. Feng Wuchen masih berdiri di tempat yang sama dengan senyum di wajahnya. Dia tidak terluka. Ini tidak mungkin. Ni Wu Qing berseru dengan mata terbuka lebar. Aku telah menyegel kekuatannya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, mustahil baginya untuk tidak terluka oleh mantra Dewa dari begitu banyak kultifator yang kalah. Tidak, tidak terluka. Xiao Xuan terkejut, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar, Bagaimana mungkin? Feng Wuchen tidak terluka pada serangan putaran pertama, jadi semuanya baik-baik saja. Tetapi sekarang, kekuatan Feng Wuchen telah disegel oleh mantra perangkap Dewa dan mereka tetap tidak dapat menyakitinya. Apakah saya berfantasi? Serangan kami sama sekali tidak berhasil. Semua kultifator yang kalah tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Xuan Jidan yang Tianhan membeku ketika mereka melihat Feng Wuchen tidak terluka. Itulah kekuatan 23 kultifator yang kalah, namun Feng Wuchen sama sekali tidak melawan. Dia sama sekali tidak terluka dan tidak tergoyahkan seperti gunung. Seberapa mengerikan itu? Mereka tidak dapat membayangkan. Apakah mantra perangkap Dewa gagal menyegel kekuatannya? Atau apakah itu benar-benar tidak berhasil padanya? Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Ni Wuchen menebak dengan takut dan menggelengkan kepalanya dengan wajah kosong. Ni Wuchen, sekarang kau tahu betapa buruknya mantra perangkap Dewa milikmu, kan? Feng Wuchen mencibir dan berkata, itu sama sekali tidak layak disebut di mataku. Feng Wuchen melirik Xiaosuan dan para kultifator lain yang kalah, lalu mencibir lagi. Kau ingin menyakitiku dengan kekuatan kecilmu. Benar-benar lelucon. Desir. Ledakan. Buang. Dengan itu, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di hadapan seorang pecundang, membuat pecundang itu ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Feng Wuchen tanpa ampun menghantamkan telapak tangannya ke atas kepala pecundang itu. Dengan suara keras, pecundang itu memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Hanya dengan satu telapak tangan saja, sang penanam yang kalah itu langsung tewas di tempat. Setelah kultifator yang kalah terbunuh, Ni Wuchen, Xiaosuan, dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Kejadiannya begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bereaksi tepat waktu. Mereka ini adalah para kultifator yang kalah. Feng Wuchen mencibir dengan nada meremehkan. Mereka bahkan tidak bisa mengambil satu telapak tanganku, dan mereka ingin membunuhku. Swiss, Swiss, Swiss. Ledakan, ledakan, ledakan. Pup, pup, pup. Feng Wuchen muncul lagi dan melesat secara berurutan. Beberapa kultifator yang kalah memuntahkan darah dan terbang keluar seperti bola meriam. Mereka semua terluka parah oleh Feng Wuchen tanpa ampun. Satu pukulan, satu pembunuhan. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuchen benar-benar tak terkalahkan. Feng Wuchen dengan mudah membunuh satu dari 32 kultifator yang kalah dan melukai 15 diantaranya dengan parah. Para kultifator yang kalah hanya biasa-biasa saja. Feng Wuchen mencibir dengan nada meremehkan. Lemah. 2845. Melihat sikap arogan Feng Wuchen yang memandang rendah mereka, Ni Wuchen dan para pecundang lainnya sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak bisa melampiaskannya. Feng Wuchen, bagaimana kau bisa mematahkan kutukanku? Ni Wuchen bertanya dengan muram, menahan keterkejutan di hatinya. Hancurkan. Feng Wuchen mencibir dengan jijik, apakah kutukan murahan seperti itu perlu dipatahkan? Saat kau menyuntikkan kutukan itu ke tubuhku, kutukan itu sudah menghilang. Hilang. Ni Wuchen terkejut, tidak mengerti. Ni Wuchen, bukankah kamu mengatakan akan menunjukkan kepada kami apa itu kebodohan? Aku sudah membunuh seorang pecundang dan melukai banyak pecundang. Aku tidak melihat kebodohan apapun. Feng Wuchen mencibir. Wajah Tuan Ni Wuchen berkedut hebat, seolah-olah dia telah ditampar puluhan kali. Rasa sakit yang membakar dan kemarahan yang mengerikan melonjak seperti letusan gunung berapi. Melirik dingin ke arah Ni Wuchen dan yang lainnya, Feng Wuchen mencibir. Aku senang melihat kalian ingin membunuhku, tetapi tidak bisa melakukan apapun padaku. Dan aku bisa membunuhmu kapan saja, dimana saja. Sudah terlambat untuk menyesal telah memprovokasiku. Anak nakal, kau mulai terbawa suasana. Bayi Muming meraung dengan ganas. Mata tuanya merah padam, dan dia tidak sabar untuk mengubah Feng Wuchen menjadi abu. Berani sekali kau. Beraninya kau meremehkan kami. Xiao Xuan meraung dengan ganas. Amarahnya meledak-ledak. Salah satu yang kalah tidak tahan lagi dan berteriak. Ayo kita bertarung dengannya. Lagi pula umur kita tidak banyak lagi. Aku tidak tahan dengan hinaan bocah ini. Bahkan jika aku harus menggunakan saripati darahku, aku akan membunuh Feng Wuchen. Sebagai pecundang, eksistensi terkuat di dunia suci, bagaimana mereka bisa mentolerir penghinaan dari seorang junior. Para pecundang itu benar-benar marah. Kemarahan yang mengerikan membuncah dengan gila-gilaan, dan wajah mereka dipenuhi kegilaan, seolah-olah mereka telah kehilangan kendali. Berdengung-berdengung. Gelombang kekuatan yang dahsyat dan mengerikan meletus. Karena amarahnya, kecakapan bertarungnya meningkat pesat. Aura yang dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi melonjak liar, dan gelombang kejut yang merusak berdesir seperti gunung dan lautan. Mereka sekarang dikuasai oleh kemarahan yang mengerikan. Pecundang yang marah. Dia tidak pernah merasakan dorongan yang begitu kuat untuk membunuh. Namun, kekuatan Feng Wuchen bahkan lebih kuat dari Ni Wuking. Bagaimana mungkin si pecundang bisa melawannya? Meskipun mereka sangat menyadari kekuatan mengerikan dalam tubuh Feng Wuchen, mereka tetap tidak takut. Jika mereka tidak membunuh Feng Wuchen, tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Kekuatanku meningkat. Aku suka melihat wajah-wajah marahmu, pecundang. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Wajahnya penuh penghinaan saat dia melengkungkan jarinya. Serang, Ni Wuking meraung dengan ganas. Dia memimpin dan dengan marah menyerbu keluar seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Ledakan, dentuman, dentuman. Siaosuan dan para kultifator lain yang kalah meraung dan melesat keluar dengan ganas. Mereka bagaikan serigala yang berjuang untuk hidup mereka. Dalam sekejap mata, mereka berhamburan di sekitar Feng Wuchen. Sosok mereka terus-menerus berkelebat. Aku akan bermain denganmu dan membuatmu tahu betapa sampahnya dirimu. Feng Wuchen mencibir dan terbang keluar. Ni Wuking adalah orang pertama yang bergegas mendekat. Kekuatan mengerikan yang tak terukur menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Namun, sebelum Ni Wuking bisa menyerang, terdengar suara terdam dan tubuhnya terlempar keluar. Apakah kecepatan bocah ini benar-benar mengerikan? Aku sama sekali tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Ni Wuking sangat marah. Tuan Wuking, seorang pecundang berseru kaget. Itu adalah serangan yang sama sekali tidak terlihat. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Ni Wuking dengan paksa menstabilkan tubuhnya, tetapi ketika dia melirik Feng Wuchen lagi, Feng Wuchen telah menghilang. Feng Wuchen sudah pergi, teriak Bai Mu Ming. Ledakan. Sebuah tinju besi tiba-tiba menghantam wajah kanan Ni Wuking. Dengan suara terdam, Ni Wuking terlempar lagi. Jadi seperti inikah dewa sejati tertinggi bintang sembilan? Feng Wuchen mengejek dengan seringai menghina. Tatapan matanya yang mengejek menyapu beberapa orang yang kalah dan bergegas mendekat, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Tubuh Feng Wuchen menghilang secara misterius lagi. Ia berubah menjadi sosok ilusi dan bergegas menuju si pecundang dengan kecepatan yang mencengangkan. Feng Wuchen datang. Hati-hati, wajah si pecundang tiba-tiba berubah. Tepat saat mereka hendak menyerang, sosok ilusi Feng Wuchen tiba-tiba melaju kencang dan melewati tubuh si pecundang. Hati si pecundang bergetar ketakutan. Aku di sini. Kemana kalian melihat? Tawa mengejek Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Apa? Wajah si pecundang berubah drastis. Dentuman, dentum, dentum. Saat sosok ilusi itu lewat, tubuh asli Feng Wuchen telah muncul di belakang mereka dan menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Aduh. Pada saat yang sama, Xiaosuan tiba-tiba muncul dan menghantamkan telapak tangannya ke punggung Feng Wuchen. Serangannya sangat kejam dan tanpa ampun. Namun saat telapak tangan itu mendarat, sosok Feng Wuchen perlahan berubah menjadi ilusi dan menghilang. Kau terlalu lambat. Kau baru saja mengubah posisimu. Kau hanya mencari kesempatan untuk menyerangku secara diam-diam. Tawa dingin Feng Wuchen muncul di sisi kanan Xiaosuan tanpa suara seperti hantu. Apa? Wajah Xiaosuan berubah drastis. Ledakan. Feng Wuchen meninju pelan, dan dengan suara dentuman teredam, dia mengirim Yefutian terpental. Bocah ini mempermainkan kita. Geram Xiaosuan dengan marah. Feng Wuchen. Ambil telapak tanganku. Bai Mu Ming tiba-tiba muncul di atas Feng Wuchen. Auranya yang bergelora meledak dan dia berteriak dengan marah. Mantra surgawi. Telapak pembelah langit. Saat Bai Mu Ming berteriak dengan marah, Feng Wuchen secara misterius menghilang sebelum dia bisa menyerang. Apa? Wajah Bai Mu Ming berubah. Dor, dor, dor. Detik berikutnya, beberapa pecundang lainnya terlempar. Mereka bahkan tidak melihat bayangan Feng Wuchen. Dalam waktu kurang dari satu menit, pihak yang kalah benar-benar kalah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hal ini membuat orang merasa bahwa pihak yang kalah sangat lemah. Berengsek. Anak nakal ini terlalu cepat. Bai Mu Ming berkata dengan marah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang dengan mantra surgawinya. Begitukah? Senyum mengejek Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di belakang Bai Mu Ming. Tubuh Bai Mu Ming bergetar hebat. Matanya terbelalak dan tiba-tiba tubuhnya menegang. Kecepatan mengerikan Feng Wuchen benar-benar di luar imajinasi semua orang. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kuat di dunia suci. Wajah Bai Mu Ming yang sangat terkejut menjadi gelap. Dia berbalik dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Ledakan. Telapak tangan ini membawa kekuatan mantra surgawi dan mendarat tepat di dada Feng Wuchen. Feng Wuchen sama sekali tidak menghindar. Bagaimana ini mungkin, Bai Mu Ming tercengang. Telapak tangan yang mengerikan itu bahkan tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Bahkan terasa seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Feng Wuchen mencibir. Sejujurnya, aku tidak pernah menganggap serius kekuatan dewa tertinggi bintang delapan. Bahkan jika aku memukulmu sepuluh ribu kali, hasilnya akan tetap sama. Dua ribu delapan ratus empat puluh enam. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, kekuatanku tampaknya telah tersedot abis. Ketakutan yang hebat membuat jiwa Bai Mu Ming bergetar hebat. Bai Mu Ming jelas merasakan kekuatannya telah menghilang entah kenapa, seluruhnya terserap ke dalam tubuh Feng Wuchen, dan tidak ada kekuatan yang menyebar. Ni Wu Qing dan pecundang lainnya juga menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Puluhan pecundang menyerang, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh Feng Wuchen. Mereka bahkan tidak melihat bayangannya, dan mereka semua dikalahkan oleh Feng Wuchen. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Kekuatan dan kecepatan mereka hancur total. Puluhan kultifator yang kalah dipermainkan oleh Feng Wuchen. Suan Ji menatap Feng Wuchen dengan tercengang. Ia sangat terkejut. Terlalu menakutkan. Ni Wu Qing dan yang lainnya tidak bisa melawan sama sekali. Mata yang Tianhan membelalak seolah-olah dia telah melihat hantu. Kita semua meremehkan kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen. Itu bukanlah kekuatan yang dapat dilawan oleh para pecundang. Feng Wuchen bahkan belum mengaktifkan kekuatannya. Dia hanya bertarung dengan kekuatan fisiknya. Sangguan Bai Chen berkata dengan ngeri, wajah tuannya membatu. Puluhan pecundang bergabung, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen, yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Yang kalah bahkan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Su Qianying sangat ketakutan dan gemetar. Para dewa sejati dan dewa sejati tertinggi di ruang dunia abadi merasakan keputusasaan yang kuat. Dalam pertempuran sengit itu, jiwa naga, pengawal bayangan ilahi, dan enam ahli kekuatan kuno saling membantai dengan gila-gilaan. Para dewa sejati di ruang dunia abadi menderita banyak korban. Kecepatan mereka meningkat beberapa kali lipat, dan dengan teleportasi, mereka dapat membunuh musuh mereka seketika. Adapun dewa sejati yang lebih kuat, sebagian besar dari mereka terluka parah atau bahkan terbunuh oleh Suan Ji dan Yang Tianhan. Ditambah lagi, dewa sejati dari kuil dewa naga dan dewa sejati kuil raksasa juga mampu menekan dewa sejati dari dunia dewa setelah menerima dorongan menyeluruh dari Liu Wuchen dan ular. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan dan mereka bahkan tidak berani menyerang. Sekarang puluhan kultifator yang kalah telah bergabung dan masih belum mampu menandingi Feng Wuchen, bagaimana mungkin mereka tidak merasa putus asa. Orang tua, sudah waktunya kau mati. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Bai Mu Ming yang ketakutan, aura pembunuhnya tertuju pada Bai Mu Ming. Apa? Wajah tua Bai Mu Ming tiba-tiba berubah, dan sosoknya langsung berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang. Bai Mu Ming ketakutan setengah mati. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, kekuatan yang tak terlihat dan mengerikan menghalangi jalan Bai Mu Ming. Sosok Bai Mu Ming muncul. Dia berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Feng Wuchen, jangan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Bai Mu Ming ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kematian yang kuat. Feng Wuchen, berhenti, teriak Ni Wu Qing panik. Dia melesat dengan kecepatan penuh, mencoba menghentikan Feng Wuchen. Sudut matanya yang dingin melirik Ni Wu Qing, dan kekuatan ilahi waktu pun diaktifkan. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan Ni Wu Qing, yang sedang bergegas dengan kecepatan kilat, tiba-tiba terperangkap. Aliran waktu telah melambat puluhan kali lipat. Ini adalah kekuatan ilahi waktu. Ni Wu Qing terkejut. Jangan khawatir, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan sebuah pikiran, leluhur segala api pun diaktifkan. Suara mendesing. Ah! Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan gumpalan api putih terbang keluar. Bai Mu Ming langsung terbakar, dan dia berteriak dengan gila. Dalam beberapa kedipan mata, ahli abadi sejati tertinggi bintang 8 berubah menjadi abu. Api yang mengerikan. Ia menelan seorang ahli dewa sejati tertinggi bintang 8 dalam sekejap. Mu Qing Feng berkata dengan ngeri. Ini jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Delapan bintang tertinggi abadi sejati meninggal begitu saja. Mata tua Xuanji membelalak. Dia tercengang, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Api macam apa ini? Bahkan dewa sejati tertinggi bintang 8 pun tidak dapat menahannya. Yang Tianhan ketakutan setengah mati. Dia belum pernah melihat api yang begitu menakutkan dan mendominasi. Bai Mu Ming. Ni Wu Qing berteriak dengan sedih dan marah. Apa api putih ini? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Bai Mu Ming adalah dewa sejati tertinggi bintang 8. Bahkan api suci pun tidak seseram ini, kan? Bahkan api abadi kuno dari dunia abadi kuno tidak memiliki aura yang begitu menakutkan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Tidak mungkin ada api yang begitu mengerikan di dunia ini. Para pembudidaya yang kalah menjadi panik. Kemarahan di hati mereka digantikan oleh rasa takut. Wajah tua mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Jika seorang ahli dewa sejati tertinggi bintang 8 tidak dapat menahan leluhur semua api, tidak perlu membicarakan mereka. Baru sekarang mereka menyadari betapa bodohnya memprovokasi Feng Wu Chen. Tuan, Tuan telah terbunuh. Su Kianying benar-benar putus asa. Dia ketakutan setengah mati. Banyak dewa abadi tertinggi dan dewa abadi sejati yang panik. Kakak Feng. Kerja bagus. Raungan Liu Qing yang terdengar. Saudara Feng. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Teriak Long Xiaoyang. Para kultifator kuil dewa naga dan kuil raksasa berteriak kegirangan. Suara mereka menggetarkan langit, dan aura mereka melonjak. Para kultifator dari dunia abadi begitu ketakutan hingga mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Keinginan mereka telah benar-benar runtuh. Sudah saatnya permainan berakhir, Feng Wu Chen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan delapan kultifator pertama yang kalah dan terluka parah terbang dari istana di bawah. Feng Wu Chen, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Feng Wu Chen, jangan bunuh aku. Hentikan. Saya tidak ingin mati. Tuan Wu Qing, Xiao Suan, hentikan Feng Wu Chen. Buru-buru. Delapan kultifator yang terluka itu sangat takut dan putus asa menghadapi kematian. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Ni Wu Qing terperangkap oleh kekuatan ilahi waktu. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak bisa menghentikan Feng Wu Chen. Xiao Suan dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Selain itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apa? Kamu takut sekarang? Dimana gengsimu sebelumnya? Bukankah kalian semua tidak takut mati? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, wajahnya berdarah dingin dan tidak berperasaan. Ye Chen Xin, apakah kamu melihat itu? Kematian mereka semua karenamu. Feng Wu Chen menatap dingin ke arah gunung berapi putih di kejauhan. Ye Chen Xin tidak bisa berkata apa-apa. Us-us. Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Delapan api putih melesat keluar tanpa ampun. Tidak, Feng Wu Chen. Hentikan. Delapan kultifator yang kalah berteriak sekeras-kerasnya. Ah. Leluhur yang kejam dan menakutkan dari semua api melahap delapan pembudidaya yang kalah dan langsung menyalakan api putih. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, mereka menjerit dan berubah menjadi abu. Melihat delapan kultifator yang kalah berubah menjadi abu, niwuking dan yang lainnya semuanya dalam keadaan vegetatif. Mereka benar-benar terdiam dan wajah mereka penuh ketakutan. Suan Ji dan Yang Tianhan juga tercengang. Feng Wu Chen membunuh para pembudidaya yang kalah semudah menghancurkan semut. Sekarang giliranmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Para kultifator yang terluka dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan dan terbang ke dalam kehampaan. 2847 Feng Wu Chen, bukankah kamu sudah membunuh cukup banyak orang? Apakah kau masih ingin membunuh kami semua? Seorang pecundang berteriak ketakutan dan marah. Apakah aku belum cukup jelas? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Semua orang di dunia abadi pasti mati. Feng Wu Chen, jangan bunuh aku, ampuni nyawaku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Seorang pecundang memohon dengan takut. Feng Wu Chen, aku bersedia tunduk padamu. Aku tidak ingin mati. Pecundang lainnya memohon dengan takut, dia bahkan bersedia menyerah pada Feng Wu Chen. Sudah terlambat, Feng Wu Chen berkata dengan kejam dan melambaikan tangannya. Us-us. Ah. Beberapa api putih melesat bagai kilat, leluhur tirani segala api membakar tanpa ampun, yang kalah berubah menjadi abu di tengah teriakan mereka. Feng Wu Chen telah membunuh lebih dari 10 dari 32 pecundang, hanya Ni Wu Qing dan yang lainnya yang tersisa. Melihat para pecundang ini berubah menjadi abu, Ni Wu Qing dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Kengerian Feng Wu Chen tertanam kuat dalam jiwa mereka. Pada saat ini, Ni Wu Qing dan yang lainnya mengerti bahwa di mata Feng Wu Chen, mereka tidak berbeda dengan semut. Mengingat penghinaan dan penghinaan yang mereka miliki terhadap Feng Wu Chen, Ni Wu Qing dan yang lainnya menyadari betapa bodoh dan sombongnya mereka. Terlalu bagus. Haha, kakak Feng, ayo kita bunuh semua pecundang yang sombong ini. Li Wu Qing yang tertawa gembira. Tuan aliansi, membunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup, teriak Kaisar Merah dan yang lainnya. Kakak Feng, mereka semua pantas mati, teriak single eye dengan marah. Feng Wu Chen menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum, masih banyak musuh, cepat bunuh mereka semua. Orang-orang kuil raksasa dan kuil dewa naga bergemuruh, niat membunuh membumbung tinggi ke langit. Para ahli dunia abadi berada dalam kekacauan, mereka berada dalam ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa, mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Hanya kematian yang menanti mereka. Tatapan dingin Feng Wu Chen tertuju pada Li Wu Qing dan yang lainnya. Dengan lambayan tangannya, dia mencabut kekuatan dewa waktu dan berkata dengan dingin, apakah kalian tidak ingin melihat kekuatanku? Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang juga. Berdengung. Leluhur purba telah diaktifkan, cahaya keemasan yang terang berubah menjadi seberkas cahaya yang menerobos kehampaan, menerangi ruang yang redup. Aura yang mendominasi itu seperti naga raksasa yang telah bangkit dari jurang, meletus dengan kekuatan yang dapat mengejutkan dunia. Pada saat ini, Feng Wu Chen bagaikan dewa perang yang turun dari sembilan surga. Dia sangat mendominasi. Tatapan matanya setajam pisau, memancarkan ketajaman sedingin es yang membuat orang tidak berani menatap lurus ke arahnya. Pada saat ini, pupil mata Li Wu Qing dan yang lainnya tiba-tiba melebar. Rasa takut yang besar langsung melonjak melalui tubuh mereka. Itu adalah getaran yang datang dari kedalaman jiwa mereka. Seolah-olah mereka dilahirkan dengan rasa hormat dan gemetar seperti dewa. Apakah ini kekuatan misterius di tubuh Feng Wu Chen? Aku tidak menyangka dia begitu menakutkan, melampaui mereka yang kalah dalam jumlah banyak. Kekuatan ini jelas bukan dari dunia orang suci. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Itu tak terbayangkan. Kekuatan yang sangat mendominasi. Kekuatan itu juga bukan dari dunia abadi kuno. Siapakah yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Semua orang yang hadir terkejut oleh kekuatan mengerikan yang meletus dari Feng Wu Chen. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Siapa yang telah kita sakiti? Kekuatannya telah melampaui dunia abadi kuno. Tatapan mata Li Wu Qing kosong karena ketakutan yang sangat kuat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya melonjak keluar dari hatinya. Siaosuan dan belasan orang yang kalah sudah sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa berbicara. Ni Wu Qing, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Suaranya dingin menusuk tulang, membuat tubuh dan pikiran orang-orang membeku. Ni Wu Qing dan belasan orang yang kalah sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka bahkan tega memohon belas kasihan. Karena kau tidak punya kata-kata terakhir, aku akan mengantarmu pergi, kata Feng Wu Chen dingin sambil membentuk pedang dengan tangan kanannya. Dengan satu pikiran, niat pedang yang mendominasi meletus, dan selusin aura pedang emas seukuran lengan pun terkondensasi. Walaupun aura pedang itu hanya sebesar lengan, kekuatan mendominasi yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Suis, suis, suis. Feng Wu Chen sama sekali tidak ragu-ragu, juga tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengayunkan pedangnya, dan aura pedang menembus udara dengan suara tajam yang menusuk telinga. Di mata Ni Wu Qing dan selusin orang yang kalah, aura pedang yang mendominasi semakin membesar. Pada saat ini, Ni Wu Qing dan yang lainnya merasakan aura kematian. Aura itu tidak pernah sejelas ini. Keinginan yang sangat kuat untuk hidup membuncah dalam hati mereka. Bertarunglah dengannya. Xiao Xuan tiba-tiba berteriak. Dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada duduk dan menunggu kematian. Itu benar. Bertarunglah dengannya. Kita akan mati juga. Salah satu orang yang kala itu menahan rasa takutnya dan meraung. Deng, dengung. Orang-orang yang kalah dan berada dalam ketakutan dan keputus asaan yang amat sangat, semuanya dengan putus asa mengaktifkan kekuatan dan saripati darah mereka, lalu kekuatan yang mengerikan pun meledak satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Deng, dengung. Ni Wu Qing dan belasan orang yang kalah menggunakan mantra abadi mereka satu demi satu. Gelombang kekuatan yang mengerikan meledak, dan ledakannya memekakkan telinga. Riak energi destruktif menyapu dengan liar dan menelan dunia. Namun, di hadapan aura pedang yang mendominasi, mantra abadi mereka terlalu lemah. Mereka semua hancur dengan paksa dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mantra abadi yang mengerikan mengikuti satu demi satu, tetapi mereka masih tidak dapat menggoyahkan aura pedang Feng Wu Chen yang mendominasi. Aura pedang Feng Wu Chen terlalu kuat. Serangan Ni Wu Qing dan yang lainnya sama sekali tidak berguna, kata Suan Ji dengan ngeri. Wajahnya yang pucat tidak bisa lebih pucat lagi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, kata Yang Tianhan dengan ngeri. Mu Qing Feng menelan ludahnya karena ngeri dan berkata dengan kaget, siapa yang bisa menghalangi cahaya pedang yang begitu mengerikan. Ni Wu Qing dan yang lainnya pasti akan mati. Mereka terlalu lemah. Azure Dragon menggelengkan kepalanya. Huff! Mereka sedang mencari kematian, kata Long Sihun dengan galak. Kaisar Naga berkata dengan dingin, mereka sendiri yang melakukannya. Adegan ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Ini pastinya merupakan pertempuran paling dahsyat dan mengerikan dalam sejarah dunia suci. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Aura pedang yang mendominasi berkelebat dan dengan kejam menusuk hati belasan orang yang kalah, seketika menghancurkan jiwa mereka. Bahkan yang terkuat di antara mereka, Ni Wu Qing, tidak dapat melawan. Sekitar selusin orang yang kalah semuanya tewas. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, perlawanan Ni Wu Qing dan yang lainnya sama sekali tidak ada gunanya. Namun, kekuatan yang digunakan Feng Wu Chen kurang dari 10 persen kekuatan Kaisar Agung Moluo. Para ahli dari dunia abadi sepenuhnya menyerah untuk melawan dan membiarkan para ahli dari dunia suci membantai mereka. Puluhan orang yang kalah semuanya tewas. Tanpa dukungan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang dapat melawan Feng Wu Chen. Ye Chen Xin, mereka semua mati karenamu. Ini adalah nasib orang-orang yang menyentuh rakyatku, kata Feng Wu Chen dingin. Ye Chen dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tidak memprovokasi Feng Wu Chen dan memilih untuk tidak menjadi musuh Feng Wu Chen saat dia membunuh Duan Yun dan yang lainnya untuk membalas dendam kepada Dewa Naga, mereka tidak akan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Dunia abadi kalah total dalam pertempuran ini. 2848 Ni Wu Qing dan yang lainnya tidak pernah menyangka pertempuran akan berakhir seperti ini. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa kekuatan mengerikan Feng Wu Chen akan mencapai tingkat tak terkalahkan. Puluhan kultifator yang kalah tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di hadapan Feng Wu Chen. Mereka lemah seperti kucing yang sakit. Semua ini terjadi karena mereka meremehkan Feng Wu Chen dan menyinggung Feng Wu Chen. Melihat Ni Wu Qing yang terjatuh dan para kultifator lain yang kalah, Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi, membiarkanmu mati dengan cepat sudah sangat berbelas kasih. Cahaya pedang yang mendominasi menusuk hati mereka dan langsung menghancurkan jiwa mereka. Ni Wu Qing dan yang lainnya tewas tanpa rasa sakit. Kaisar Agung Moluo, terima kasih atas bantuanmu. Feng Wu Chen menyampaikan rasa terima kasihnya. Sama-sama, meskipun Kaisar Agung ini adalah iblis, aku jelas iblis terbaik di dunia. Kaisar Agung Moluo mentransmisikan suaranya dan tertawa. Berhenti, teriak Suan Ji, memberi isyarat kepada semua orang untuk menghentikan pembantaian itu. Suan Ji menatap Feng Wu Chen dan berkata, Feng Wu Chen, Ni Wu Qing dan yang lainnya sudah mati. Bisakah yang lainnya mengampuni mereka? Semua orang memandang Feng Wu Chen. Tuan, mohon ampuni kami. Semua kultifator dari ruang dunia abadi berlutut dan memohon. Suamiku, semua kultifator yang kalah sudah mati. Kita telah membunuh banyak musuh dan menderita banyak korban. Leluhur Agung dan yang lainnya juga terluka. Mengapa kita tidak membiarkannya begitu saja? Banyak kultifator di ruang dunia abadi tidak bersalah dan tidak punya pilihan lain. Ling Xiao Xiao menyampaikan suaranya. Huh, aku tidak tahu harus berkata apa kepada istri yang baik hati sepertimu. Karena istriku sudah memutuskan, aku akan mendengarkanmu. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Meskipun Feng Wu Chen tidak bermaksud membiarkan para kultifator dari ruang dunia abadi pergi, dia tetap harus menghormati istrinya. Senyum manis muncul di wajah Ling Xiao Xiao. Karena master istana Suan Ji sudah bicara, aku akan mengampuni nyawa mereka. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tiga kekuatan besar telah banyak membantu kali ini. Dia masih harus memberi muka pada Suan Ji. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, yang mulia. Master luar angkasa dunia abadi bersujud dalam kegembiraan seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Kaisar naga cemberut dan berkata dengan enggan, aku bersenang-senang membunuh mereka. Kita sering diganggu di dunia abadi. Anggaplah kalian beruntung. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuh kalian semua hari ini. Teriak call to a light dengan dingin. Lupakan saja, ketua aliansi sudah bicara. Ucap Kaisar merah. Miau kincing melirik Ling Xiao Xiao dan terkekeh. Bukankah kita tahu orang macam apa kakak Feng itu? Selama itu musuh, tidak ada yang bisa hidup. Karena kakak Feng setuju begitu saja, itu pasti ada hubungannya dengan Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao memutar matanya ke arah Miau kincing dan tidak berkata apa-apa. Miau kincing menutup mulutnya dan terkekeh. Liu Qingyang mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak peduli. Orang yang membunuh kita adalah Ye Chen Xin, dan benda tua itu disegel oleh saudara Feng. Ditambah lagi, kita telah membunuh banyak orang hari ini. Long Xiao Yang tersenyum dan berkata, itu bagus. Sebagian besar dari mereka tidak bersalah. Aku juga tidak ingin membunuh terlalu banyak. Mu Qing Feng mengangkat bahu dan tersenyum. Berdengung-berdengung. Setelah pertempuran berakhir, ruang dunia abadi hancur dan mulai runtuh. Ruang dunia abadi akan segera runtuh. Kalian bisa pergi ke dunia suci untuk berkultivasi. Namun, aku harus memperingatkan kalian, siapapun yang berani berperilaku kejam di dunia suci akan berakhir seperti kalian. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampak tenang, tetapi dia mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pertempuran sudah berakhir, ayo kembali. Long Xihun tersenyum gembira. Istri, ayo kita kembali. Feng Wu Chen melintas dan tersenyum lembut. Dia memelukling siau-siau dan terbang menjauh. Para ahli dunia suci kembali ke dunia suci. Setelah pertempuran berakhir, semua orang kembali dengan kemenangan. Mereka kembali. Kepala aliansi dan yang lainnya telah kembali. Sang primogenitor agung dan Tuan Muda juga telah kembali. Kita memenangkan pertempuran. Semua orang yang menunggu di kuil raksasa bersorak kegirangan, wajah mereka memerah. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan dan banyak kultifator di dunia suci merasakan aura para ahli dunia suci. Mereka tahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Di ruang dunia abadi, di alun-alun kuil tanpa hati. Sosok muncul dan menatap dingin mayat para ahli. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Ni Wu King. Sebuah pedang menembus jantung dan menghancurkan jiwa. Kekuatan cahaya pedang itu sangat mendominasi. Aku masih bisa merasakan tekanan yang mendominasi pada lukaku. Dengan kekuatan satu orang, dia membunuh semua yang kalah. Kekuatan Feng Wu Chen memang tak terbayangkan. Dia membunuh begitu banyak ahli di dunia abadi dengan mengorbankan sedikit korban. Sungguh ironis. Kata pemuda itu dingin. Dengan itu, pemuda itu melambaikan tangannya dan menyerap saripati darah orang mati. Ini termasuk Ni Wu King dan lebih dari sepuluh ahli lainnya yang kalah. Ni Wu King, aku tidak sebodoh dirimu. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum dingin. Sedetik sebelum ruang dunia abadi runtuh, pemuda itu terbang ke dunia suci. Dunia abadi kuno. Sebuah istana megah melayang di atas awan. Istana itu megah dan megah. Di istana, seseorang muncul dan berlutut dengan hormat. Melapor kepada penguasa abadi kuno. Saya baru saja merasakan kekuatan yang sangat kuat dari dunia bawah. Kekuatan yang dahsyat. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih muncul. Ia bertanya, seberapa kuatkah dunia kecil yang lebih rendah ini? Penguasa abadi, aku tidak tahu kekuatan macam apa itu. Namun, kekuatan ini menyebar dari dunia bawah ke dunia abadi kuno tanpa mengganggu tatanan langit dan bumi. Itu pasti luar biasa. Aku juga merasakan jejak energi spiritual. Energi ini bahkan dapat menekan kesengsaraan surgawi. Orang itu berkata dengan hormat. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan Feng Wuchen telah melampaui alam suci. Tatanan langit dan bumi serta kesengsaraan surgawi tidak muncul. Jelas bahwa mereka telah ditekan. Oh, energi spiritual, menekan kesengsaraan surgawi. Ada yang seperti itu. Pelindung Tianhen, apakah kamu yakin? Sang penguasa abadi terkejut. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, tidak mungkin kekuatan seperti itu muncul di alam bawah. Terlebih lagi, ada energi spiritual. Penguasa abadi, aku benar-benar tidak salah lihat. Terlebih lagi, kekuatan ini sangat mendominasi. Aku tidak tahu di alam mana ia berada dan ia menghilang dengan sangat cepat. Orang itu berkata dengan hormat. Seharusnya tidak seperti itu. Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia bawah yang memiliki kekuatan seperti itu? Sang penguasa abadi tidak dapat mengerti. Penguasa abadi, haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki? Pelindung Tianhen bertanya dengan hormat. Bagus untuk diselidiki. Aku juga ingin tahu siapa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Sang penguasa abadi menganggupkan kepalanya. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya, kata Tianhen dengan hormat. Dia berubah menjadi seberkas energi surgawi dan menghilang. Menekan kesengsaraan surgawi dan itu bahkan tidak mengganggu tatanan langit dan bumi. Mungkinkah itu seseorang yang dikalahkan tahun itu? Selain mereka, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang memiliki energi spiritual. Penguasa abadi mengerutkan kening dan menebak. Tidak mungkin. Mereka hanya sekelompok sampah. Mereka pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu. Siapa orangnya? Sang penguasa abadi merasa penasaran. Mereka yang dikalahkan hanyalah sampah dari dunia abadi kuno. Karena mereka sampah, mereka ditinggalkan. 2849 Di kuil raksasa, Liu Qingyang berbagi pengalaman pertempuran dengan semua orang, dan semua orang mendengarkan dengan penuh minat. Langsung melukai delapan kultifator alam abadi sejati tertinggi. Apakah kekuatan jiwa Master Aliansi menjadi begitu mengerikan? Bahkan yang kalah pun tidak dapat menahan api putih milik Master Aliansi. Cahaya pedang biasa dapat membunuh lebih dari sepuluh pecundang. Bahkan pecundang yang paling kuat pun tidak dapat bertahan. Seberapa mengerikankah kekuatan Master Aliansi? Tidak heran pertempuran berakhir begitu cepat. Bahkan para ahli spasial dari dunia abadi takut pada Master Aliansi. Feng Wuchen bertarung sendirian melawan 32 pecundang, dan semua orang gembira mendengarnya. Melihat wajah-wajah gembira semua orang, Cold Down City menghela nafas dan tersenyum. Heiss, ketika pertama kali bertemu dengan Master Aliansi, aku bertarung hebat dengannya. Meskipun aku kalah, tidak banyak perbedaan. Sekarang, aku jauh tertinggal dari Master Aliansi. Ingatan kota Cold Down langsung ditarik kembali ke saat dia berada di kota Luantian, mengingat adegan pertarungannya dengan Feng Wuchen. Kakak Leng, dari semua orang, kau harus bersaing dengan kakak Feng. Akan aneh jika kau tidak mati karena marah. Liu Qingyang memutar matanya. Itu bukan apa-apa. Aku pernah melawan Master Aliansi dan terbunuh olehnya. Kemudian, dia membangkitkanku, kata Big Dipper Flame sambil mengangkat bahu dan memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia berbicara seolah-olah ini adalah sesuatu yang dia banggakan. Tidak ada yang bisa menandingimu. Crimson Emperor dan yang lainnya memutar mata mereka. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Ling Xiao-Siao berjalan keluar dari aula utama dan tersenyum. Pertempuran sudah berakhir. Semua orang bisa pergi dan melakukan apapun yang kalian inginkan. Kesampingkan masalah kultivasi untuk saat ini. Nitian, pergilah kembali ke alam dewa dan lihat kapan ayah Long dan yang lainnya akan naik tahta. Feng Wuchen menatap Long Nitian dan berkata, Ya, Tuan Muda, aku akan kembali ke alam dewa sekarang juga, kata Long Nitian dengan hormat. Kakak Feng, Qingqing dan aku juga berencana untuk kembali ke alam dewa untuk melihat-lihat. Orang tuaku seharusnya sudah naik ke surga. Liu Qing yang tersenyum gembira. Ketua aliansi, kami juga berencana untuk mengunjungi kaisar dan yang lainnya, kata kaisar merah dengan hormat. Huh, aku bahkan tidak tahu apakah ayahku sudah naik ke alam surga. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum senang, Baiklah, jika kau ingin kembali dan melihat-lihat, silakan saja. Dunia fana, dunia surgawi, dunia ilahi semuanya baik-baik saja. Kau dapat kembali ke dunia ilahi luar angkasa untuk melihat gunung roh Phoenix. Hebat sekali. Semua orang bersorak kegirangan. Suamiku, apakah kamu tidak berencana untuk kembali dan melihatnya? Ayah dan ibu pasti sangat merindukan kita. Ling Xiao Xiao bertanya. Dia juga agak gembira di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk kembali ke alam ilahi untuk melihatnya. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis. Istri, kamu kembali dulu bersama King Yang dan yang lainnya. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Kakak Feng, pertempuran sudah berakhir. Apakah ada hal lain? Miao King Ching bertanya dengan bingung. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku akan menemui seseorang. Kalian kembali dulu. Desir. Seutaski abadi mengembun menjadi sosok di kehampaan dunia orang suci. Sosok itu adalah seorang pemuda. Pria itu memiliki aura kekuatan spiritual. Jelas, dia dikirim dari alam abadi kuno. Ini seharusnya alam bawah. Pria itu mengamati ruang di dunia orang suci dan berkata, dengan energi spiritual yang tipis, mustahil untuk berkultivasi di sini. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak kultivator di sini. Setelah merasakan sedikit, lelaki itu bergumam, aku tidak bisa merasakan energi yang kuat. Mereka semua lemah. Dengan energi spiritual yang tipis, bagaimana mereka bisa menjadi kuat? Pelindung Tianhen pasti telah melakukan kesalahan. Namun, saya dapat merasakan bahwa banyak kultivator memiliki aura kekuatan spiritual yang lemah. Ini aneh. Dunia terlantar ini telah disegel. Tanpa energi spiritual, kekuatan spiritual bahkan lebih mustahil untuk ada. Pria itu sedikit mengernyit. Tahukah kamu bahwa memasuki dunia orang suci adalah pelanggaran terhadap ketertiban dunia? Sebuah suara yang penuh keagungan tiba-tiba terdengar. Utusan yang mengendalikan ketertiban dunia. Salam, Tuan Utusan. Pria itu segera membungkuk hormat. Ia kemudian menjelaskan, Yang mulia Utusan, saya diperintahkan untuk datang ke alam bawah untuk menyelidiki suatu masalah. Setelah selesai, saya akan segera pergi. Saya tidak akan menimbulkan masalah di dunia orang suci. Aturan adalah aturan. Tatanan dunia tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Utusan itu mengumpulkan energinya dan berkata dengan dingin, Aku tidak peduli apa yang ingin kau selidiki di sini. Aku juga tidak peduli siapa yang mengirimmu ke sini. Mereka yang melanggar tatanan dunia harus dihukum. Saat Utusan itu selesai berbicara, dia hendak menghukum para pembudidaya dunia abadi kuno. Tuan Utusan, Anda sungguh perkasa. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa. Tak lama kemudian, seberkas energi surgawi berwarna hijau mengembun menjadi sebuah sosok. Pelindung Tianhen, pria itu membungkuh hormat. Orang yang datang adalah pelindung Tianhen di bawah penguasa surgawi dunia abadi kuno. Utusan itu menatap Tianhen dengan dingin dan berkata, Pelindung Tianhen, kamu dengan sengaja melanggar aturan. Kamu akan dihukum lebih berat. Tianhen tidak peduli dan tersenyum, Tuan Utusan, aku tahu kau akan menghentikanku. Namun, ingatanmu tampaknya buruk. Dunia abadi kuno kita tidak berada di bawah kendalimu. Kau tidak punya hak untuk menghukum para kultifator dunia abadi kuno. Aku adalah utusan yang mengendalikan tatanan dunia. Aku berhak menghukum siapapun yang melanggar tatanan dunia. Kalian tidak dapat menghentikanku. Bahkan jika penguasa surgawi datang, dia tidak akan dapat menghentikanku. Utusan itu berkata dengan tegas. Aku tahu bahwa Tuan Utusan itu kuat, tetapi jika dibandingkan dengan Tuan Dewa Kuno di balik dunia abadi kuno, kau masih jauh darinya. Pelindung Tianhen tidak bersikap seperti budak atau sombong. Dia sama sekali tidak takut. Dunia abadi kuno berada di bawah kendali Dewa Kuno. Jika Dewa Utusan ingin ikut campur, saya khawatir bahkan sang pengendali tidak akan mampu melindungi Anda. Dewa Utusan, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Utusan itu mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Tianhen, apakah kau mengancamku? Saya tidak bermaksud mengancam Tuan Utusan. Saya hanya mengatakan kebenaran. Saya juga mengingatkan Tuan Utusan jika nyawa Anda dalam bahaya. Pelindung Tianhen tersenyum. Cepat pergi dan selidiki. Laporkan kembali dalam dua jam. Pelindung Tianhen menatap pria itu dan berkata, dia sama sekali tidak peduli dengan Utusan itu. Ia, pelindung, kata lelaki itu dengan hormat. Ia menatap Utusan itu dengan gembira sebelum menghilang dalam sekejap. Tuan Utusan, jika Anda merasa bahwa kami telah melanggar tatanan dunia, Anda dapat pergi dan menemui Tuan Dewa Kuno. Jika Tuan Dewa Kuno merasa bahwa kami salah, kami akan membiarkan Tuan Utusan menangani kami. Kami tidak akan mengeluh. Selamat tinggal. Pelindung Tianhen tersenyum. Tubuhnya berubah menjadi energi surgawi hijau dan menghilang. Wajah Utusan itu gelap tetapi dia tidak berani menghentikannya. Dunia Abadi Kuno tidak berada di bawah kendali Utusan itu. Jika bukan karena dia tunduk pada Feng Wu Chen, Utusan itu pasti tidak akan ikut campur dalam urusan Dunia Abadi Kuno. Dewa Kuno di balik Dunia Abadi Kuno bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu. Bahkan Sang Pengendali pun tidak mampu untuk menyinggungnya. Itu karena Dunia Abadi Kuno mendapat dukungan dari Dewa Kuno sehingga mereka menjadi begitu tinggi dan perkasa. Meskipun ahli misterius dalam tubuh Tuan itu menakutkan, dia mungkin bukan tandingan Dewa Kuno di balik Dunia Abadi Kuno. Aku harus melaporkan masalah ini kepada Tuan. Utusan itu berpikir dalam hati. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Feng Wu Chen. 2850 Pengadilan Neraka Wilayah Utara Awalnya ini adalah tempat persembunyian para Dewa Naga. Namun, Long Xiao Feng telah membawa Dewa Naga kembali ke kuil Dewa Naga dan pengadilan neraka pun kosong. Alasan mengapa pengadilan neraka disebut pengadilan neraka adalah karena tempat ini gelap sepanjang tahun, memiliki aura dingin, dan dipenuhi dengan kebencian. Tidak ada seorang pun yang akan datang ke tempat ini. Suara mendesing. Tiba-tiba muncul sebuah sosok. Sosok itu adalah Feng Wu Chen. Ini adalah tempat persembunyian Dewa Naga. Auranya dingin dan penuh dengan kebencian. Tidak heran tempat ini disebut pengadilan neraka, gumam Feng Wu Chen dalam hati. Feng Wu Chen mendarat di sebuah lembah. Melihat lingkungan yang gelap di segala arah, Feng Wu Chen berkata, energi spiritualnya melimpah. Selain aura dingin dan kebencian, ini memang tempat yang bagus untuk berkultivasi. Saat Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri, lingkaran cahaya biru samar perlahan mengembun menjadi suatu sosok. Itu adalah seorang pria muda dan tampan. Namun, energi spiritual ini tidak cocok untuk kamu kembangkan. Bahkan energi spiritual alam abadi tidak cocok untuk kamu kembangkan, kata Feng Wu Chen lagi, matanya masih menatap lingkungan yang gelap. Feng Wu Chen jelas-jelas memperhatikan penampilan pria itu. Memang tidak cocok bagiku untuk berkultivasi, kata lelaki itu tanpa ekspresi. Feng Wu Chen berbalik, menatap pria itu, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, bagaimana aku harus memanggilmu. Ni Tian, kata pria itu acuh-ta'acuh. Feng Wu Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir esensi darah Ni Wu Qing dan yang lainnya saja tidak dapat membantu Anda mencapai tingkat terobosan. Saya khawatir Anda tidak dapat membalas dendam. Sepertinya kamu sudah tahu, kata Ni Tian acuh-ta'acuh, ekspresinya masih tidak berubah. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, ketika aku keluar dari dunia mimpi, aku sudah menyadari keberadaanmu. Saat itu, aku sangat penasaran mengapa kamu tidak bergerak meskipun memiliki basis kultivasi seperti itu. Kesombonganmu bukanlah gertakan. Kau tak kenal takut karena kekuatanmu yang besar. Aku tidak melihat kekhawatiran di matamu. Sebaliknya, aku melihat keyakinan yang kuat. Keyakinan itu datang dari kekuatan di dalam dirimu. Sejujurnya, bukan berarti aku tidak ingin bertarung, tetapi kamu memberiku perasaan yang berbeda. Aku tahu aku tidak bisa menang melawanmu. Jadi, kamu lebih suka membiarkan Ni Wuking dan yang lainnya menguji kemampuannya daripada melakukannya sendiri. Kamu bahkan tidak menghentikan mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Tuan, dunia abadi kuno telah merasakan kekuatan Tuan. Mereka baru saja mengirim orang ke dunia orang suci, seorang utusan berkata dengan sopan saat ini. Dunia abadi kuno, Feng Wuchen sedikit terkejut. Nitian melirik Feng Wuchen dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, jika kakekku dan yang lainnya bisa menyakitimu, itu berarti aku punya kesempatan untuk mengalahkanmu. Namun, kamu membunuh mereka semua semudah membalikkan tanganmu. Berkultifasilah dengan baik, datanglah dan temui aku kapanpun kau ingin membalas dendam. Sebelum aku bangkit, aku akan mengalahkanmu dengan kekuatanku sendiri. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menghilang begitu saja. Naik, Nitian mengerutkan kening dalam-dalam. Akhirnya, ekspresinya berubah. Nitian mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, sebelum kamu naik, aku pasti akan menerobos ke dunia abadi kuno. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di langit di atas wilayah laut dunia suci yang mendalam. Salam, Tuan. Utusan itu muncul dan membungkuh hormat. Kamu mengatakan bahwa dunia dewa kuno mengirim orang. Apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya kepada utusan itu. Utusan itu berkata dengan hormat, Tuan, dunia abadi kuno telah merasakan kekuatan mengerikan yang Anda lepaskan saat Anda bertarung dengan yang kalah. Mereka baru saja mengirim orang ke dunia orang suci untuk menyelidiki. Kalau begitu biarkan mereka menyelidikinya. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak peduli. Mereka toh tidak akan bisa menemukan apapun. Utusan itu berkata dengan hormat, Tuan, dunia abadi kuno tidak akan pernah mengizinkan ahli manapun untuk tinggal di dunia bawah. Dunia orang suci telah menetapkan batasan untuk mencegah orang-orang di dunia bawah meningkatkan kultivasi mereka. Begitu mereka merasakan munculnya kekuatan yang kuat, mereka akan segera mengirim orang untuk membunuh mereka. Maksudmu, begitu mereka tahu, mereka akan menyerangku. Feng Wuchen bertanya. Ya. Utusan itu berkata dengan hormat, saya ingin menghentikan mereka, tetapi tanpa diduga, para pelindung dari dewa kuno dunia abadi muncul. Dunia abadi kuno didukung oleh dewa kuno. Saya tidak berani menimbulkan masalah bagi Anda. Ahlinya dunia pangu, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Tuan, di dunia pangu, setiap dewa kuno bertanggung jawab atas suatu wilayah. Kekuatan mereka mengerikan. Meskipun aku utusan yang mengendalikan tatanan dunia, aku hanyalah seekor semut di mata para ahli dunia pangu. Meskipun ahli dalam tubuhmu sangat kuat, aku tidak tahu apakah dia dapat melawan dewa kuno. Karena itu, aku tidak berani menimbulkan masalah. Utusan itu berkata dengan hormat. Setelah jeda, utusan itu melanjutkan, para dewa kuno dunia pangu memiliki ahli yang lebih menakutkan di belakang mereka. Guru, jika Anda dapat menghindari mereka, mohon jangan memprovokasi mereka. Dewa kuno yang lemah tidak ada apa-apanya di mata kaisar agung sepuluh penjuru. Bocah Feng, dengan bantuan kaisar agung sepuluh arah, belum lagi dunia dewa kuno, bahkan dewa kuno dunia pangu akan berlutut di hadapanmu. Suara menghina kaisar agung mo luo terdengar. Kau tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Kau hanya perlu mengirimiku pesan dan mendengarkan perintahku. Kau bisa kembali dulu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Ya, Tuan, utusan itu berkata dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Perkataan Feng Wuchen membuat utusan itu khawatir. Tuan tidak berani menjadikan dewa kuno sebagai musuh. Sepertinya ahli misterius itu bukan tandingan dewa kuno. Utusan itu berpikir dalam hati. Seseorang dapat naik ke alam abadi kuno setelah menerobos ke alam abadi kuno. Ketika saatnya tiba, dunia abadi kuno pasti akan mengambil tindakan untuk menekan mereka. Jika utusan itu bergerak, dia pasti akan membuat marah yang mulia abadi kuno. Para dewa kuno juga akan campur tangan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Itu hanya naik ke dunia dewa kuno. Bersama kaisar agung sepuluh arah, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Tawa arogan kaisar agung Moluo terdengar. Dunia neraka. Sosok itu muncul dalam sekejap. Sosok itu adalah seorang ahli dari dunia dewa kuno. Aoramu adalah yang terkuat di seluruh dunia suci. Tunjukkan dirimu. Pakar dari dunia abadi kuno itu menyelangkan lengannya di depan dada. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Kau dari dunia dewa kuno. Nitian muncul dalam sekejap dan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia mengamati ahli dari dunia abadi kuno dan berpikir dalam hati. Aura orang ini mengandung kekuatan spiritual. Dia pasti dari dunia abadi kuno. Benar sekali. Aku dari dunia dewa kuno. Pakar dari dunia dewa kuno itu memasang ekspresi sombong di wajahnya. Dia bertanya, biar aku tanya. Di mana Niwuking dan yang lainnya? Mengapa saya tidak bisa merasakan aura mereka? Mereka semua telah terbunuh. Nitian berkata tanpa ekspresi. Dia sangat tidak puas dengan sikap arogan ahli dari dunia abadi kuno. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Oh, ada seseorang yang bisa membunuh mereka. Sepertinya kekuatan dahsyat yang dirasakan oleh pelindung Tianhen bukanlah sesuatu yang tidak ada. Itu hanya tersembunyi. Ahli dari dunia dewa kuno telah memastikan keberadaan kekuatan dahsyat itu. Pakar dari dunia dewa kuno bertanya, tahukah kau siapa yang membunuh mereka? Dunia dewa kuno tidak akan pernah mengizinkan siapapun di alam bawah memiliki kekuatan sekuat itu. Feng Wuchen dari kuil raksasa, kata Ni Tian acuh tak acuh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.